Terus ada beberapa orang yang kemarin lo kayak ketemu yang Lex Itu kata-kata pertama yang keluar di mulut dia apa tuh? Walaupun kalian emang udah temenan ya? Prinsip gue adalah apapun yang gue mau lakukan selama itu menyenangkan untuk diri gue Dan tidak merugikan orang lain Lo jalanin? Gue jalanin, emang gue mau bikin anjay yang merugikan siapa? Ada kedunggu bakal, konten gue muncul, konten receh wak Tapi bisa headline sampai satu minggu Si muda Si muda santai Si muda-minta lagi pas umur 30 udah tua lo, lo kan gitu nanti Oh my god emang Emang mereka tuh begitu tuh Kacau, kacau, kacau Uler Licin gitu Snake Ini lah kan orang lama apa orang baru? Gitu ya Gitu ya Gitu ya Itu Gitu ya Uler Tapi karena dia sudah menyampaikan itu Bi Jadi ini ada bintang tamu Wah ini udah syuting nih Udah dong Gak ada opening-opening aja gitu ya Nanti langsung di tengah itu Tiba-tiba emang Jadi Salah satu bintang tamu yang Pas gue mau ngundang dia Gue discuss sama beberapa temen-temen gue Semua pada gini Fi Anjay ngapain lu ngundang dia? Oh iya Yang bener lo Wah lu gak ada yang lain lo Jadi memang Imagenya ini lagi Menjadi public enemy Public enemy Di Indonesia abis Iya Berhasil gak? Sampai berhasil 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 Sampai rekod Berapa kali di takedown di Instagram Enam kali Iya Terus syaratnya lo harus Bawa foto Kertas gitu Kayak nana pidana gitu Tapi misalnya Nama gue Lutfi Kode dari email bawanya Akan Sampe orang kantor Gue ada satu-dua orang sih jujur sih Bang gue ada salah satu yang nge-report sih itu banget Gak apa-apa ya Gue mau tau aja Jadi Ini ada orangnya nih Bi Ya Lutfi Guys Is in the house Ya Selamat datang Selamat datang Terima kasih Mungkin udah ribuan kali ditanya Tapi biar nama gue masih mau tau Itu ceritanya kenapa Yang terlintas di otak lo Di saat lo mau mempermasalahkan Si kata-kata anjay ini Jadi Sebenernya bukan mempermasalahkan Kalau mempermasalahkan itu jadi kayak kasus Sebenernya Anjay itu adalah bahasa Tongkrongan yang gue pun tahu Dari 2009 Bahkan lebih lama lagi Itu udah ada Tapi Pada saat gue searching di google Ada yang gue searching di Anjay Artinya adalah Ternyata Banyak redaksional berita Gede kayak tribun Baru, apa Ibaratnya itu adalah profesional news Berarti dia adalah seorang profesional Redaksi yang sudah Mensortir tulisan Dari para reporter Menurut jurnalis Mengatakan bahwa anjay Itu artinya anjing Yang diperhalus Menurut mereka Menurut mereka ya Tapi menurut gue Gue membaca menemukan Oke ini karena ini bahasa Indonesia Gue ambil Gue tanyain ke pakar bahasa Indonesia Hal yang tepat Bahasa Indonesia ditanyakan ke pakar bahasa Indonesia Itu tujuannya adalah Mencari tahu kebenarannya This is education Menurut gue ya Kecuali gue tanya Ini bahasa Indonesia Gue tanya ke Tukang Sol Itu mengedukasi Itu namanya jerumusin Ya kan Ternyata dalam bahasa itu Kata Narasumber gue Dia seorang profesor Bahasa Indonesia Dibilang kalau Dalam berbahasa itu ada ilmu linguistik Yang namanya Simantik dan leksikon Dari kalimat yang tadi gue tanyakan Simantiknya itu adalah anjay Leksikonnya adalah anjing Jadi ketika kita bicara Simantik Itu artinya kita mengucapkan Leksikonnya So Berarti Even lu ngomong anjay Berarti lu ngomong anjing Tapi yang di Lesetkan atau dilalu This is slang Bahasa slangnya lah Oke gue nangkep disini Gue tanyain ke Psikolog Bu Ini dari bahasa Indonesia Bahasa slang ini artinya Anjing Terus Kalau buat anak kecil Ngikutin Efeknya apa Buat perkembangannya Kembali lagi Yang gue tanyain adalah Pakar psikolog Pendidikan anak Tepat gak? Tepat Marah sepertinya tepat Apasanya itu tepat betul Jawabannya adalah Oh kalau anak kecil Itu adalah pendiri ulung Jadi suatu hal yang kita ajarkan Positif ataupun negatif Kalau dia ikuti Dan nanti dia juga terbentuk Jadi sebuah habit Pas dia berubah Tidak tahu Itu ternyata buruk artinya Merubahnya susah Nah itu maksud gue Oke gue lempar Salah gue dimana? Mungkin Gue buat konten kan? Is it konten? Gue tanya ke Bahasa Indonesia konten Gue tanya ke psikolog konten Gue pun gak ngelarang Saat itu tapi Mungkin kalau gue sih denger dari Cerita lu kayak Duh musingin amat sih Biarin aja udahlah Gitu Wah orang bikin konten tuh pusing Lu bikin kayak gini pun Pusing harus memikirkan Saya pun gak Gue pun gak kenal yang sama Oke Jadi emang lu sengaja Ngambil itu Supaya Jadi konten Iya iyalah Kalau bukan jadi konten Gue tidak akan siarin di Youtube Gue akan dateng ke sekolah-sekolah Tapi lu siap menerima risiko Bener dong Tapi lu siap menerima risiko Bahwa ini Impactnya Akan kayak gini Lu mengira gak? Gak nyangka Emang gue tahu Apa yang gue lakukan sekarang Gue duduk disini Abis ini gue ternyata Di hujat Atau gue disanjung sama orang Di luar Gue gak tahu Yang gue lakukan ya Gue buat aja Tujuan awalnya Ada konten Tapi cara gue adalah Membalutnya dengan Bukan podcast Membalutnya dengan Konsep edukasi Yang gue bilang Konsep edukasi adalah Gue menanyakan suatu hal Ke orang yang tepat Bidang yang tepat Berpendidikan Sense Jawabannya pun jawaban sense Itu edukasi Kembali lagi ke Psikolog juga sama Edukasi itu buat gue Tujuannya adalah Suatu hal yang kita gak tahu Jadi tahu Yang tahu jadi mengerti Yang mengerti jauh lebih Memahami Yang gak tahu Kalau gak ngerima ya sudah Bukan jadi edukasi Jadinya sensasi Dan kontroversi Setelah ini Untuk konten berikutnya Ada kata lain gak Yang lo mau permasalahi Itu udah Ada yang nanya Kayaknya belum ya Ada kata lain Ada referensi gak Ada referensi Mau bahas apa Bungs 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 Kayak ngewek Eh lo ngewek Kan kasar banget Kalau kita nih Lo bungs Dia tuh Bungkus 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 Udah pernah nger belum Bungs Ada tuh Pernah sih gue Biasanya kalau misalnya orang Bungsi Bungsi Ya itu Itu Kalau kemarin Kalau teman-teman gue Gue lagi ngel Bi lo dibungsa di malam Gitu Gue bilang iya iya gitu Cuma anak-anak gak pake kali Bi Kalau anjay itu Anak-anak berpotensi Lebih universal Anjay Karena fenomenanya Adalah gue menemukan Anak kesil ngomong gini Baru ada lima Anjay Rupa-rupa Warni Oh ada yang ngomong Mau liat videonya Ada 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 Berarti kan Balik lagi ya Dari ide konten tersebut Yang berhasil sangat viral Itu kan lu juga menjadi Figur yang Menentang Dengan kata-kata Anjay itu Berarti ada pihak-pihak Yang memang lu sudah siap Untuk Lu berhadapan sama gue Karena lu Mengkampanyakan Anjay Oke Jadi gini Kalau kenapa dipilih Anjay Terus gue mengkampanyakan Anjay Karena pada 2020 Pada 2020 itu Kita Viral Ada Salah satu Salah dua Salah tiga Salah empat Selebriti Ya kan gue gak bisa Seperti namanya Menggunakan jargon Anjay Viral Gue gak merhatiin tuh Ada tuh ya Oke Ada Tren banget Sampai ngomong Sampai ngomong di TV Salah satu Salah dua Salah tiga Salah empat Nah Terus gue mikir Waduh ini viral Viral Wah gue bikin konten lah Sama-sama lah Sama-sama membahas Orang bilang pansos Kalau pansosnya ke orang itu Tidak Tapi kalau pansosnya ke kalimat Anjay ya Karena gue sama-sama Membahas kalimat itu Tapi yang di luar sana Dibilang gue pansos sama si A Gue pansos sama si B Gue pansos sama si pasangan C Tapi orang di luar sana Kenapa terlalu Kena banget kok Dengan ini Mungkin Kalau kita kan Kalau kata lu tadi Ya udahlah ya Ini dia pengen konten aja Cuma yang satu Indonesia Kenapa Gue nanya-nanya sih Sebenernya Kenapa tuh Yang lain tuh Terlalu tersinir Karena mungkin Kalau menurut gue Mewakili temen-temen Jujur Gue pun sempet kepikiran Harusnya mungkin Bukan sesuatu yang Harus dia pusingin Dan jadikan konten Kalau menurut gue Biarin aja kali V Biarin aja udah Gak usah Ampe lu ketemu Sikolog Niat bener Udah gitu Berhasil Membuat Ya polemik lah Di saat itu Sampai masuk ke semua media Sampai Berita nasional Mau liputan 6 Sampai news CNN semua tuh Bahasnya Sampai press conference Tapi Lu menyesal Disitu lu minta maaf Untuk Yang lu nangis tuh Ampe nangis Bi Gini-gini Sebenernya Sebenernya apa tuh Nah nangisnya itu Jeplesetin lagi Wak Atau itu acting juga No 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 Jadi pada saat nangis itu Gue tuh bercerita mengenai Almarhum ayah gue Gue Ya namanya Personal touch ya Apalagi gue inget tuh Masa Almarhum bokap gue Udah tinggal usia Kelas 3 SD Kenapa Kok Lu Consen banget Sama anak kecil Nah karena Ajaran bokap gue Kalau Ada anak kecil Diajari salah Tolong diingatkan Itu ajaran bokap gue Gue nangis tuh disitu Nah nangisnya gue tuh Dijediin capture Jadi highlight Kalau gue nyesel Sampai nangis-nangis Gue jujur ya Tidak nyesel Bikin konten ini Edukasi ini Baru gue mau nanya tuh Nyesel tuh ya Oh enggak dong Karena ini konten Just konten gitu Walaupun Dampaknya Lu mungkin Sempet kehilangan Endorsement Sebenernya Endorsement Endorsement dapet Endorsement dapet Gue kehilangan Pasangan Ya Nanti kita masuk ke topik Oke Gue kehilangan Ya beberapa orang Kepercayaan sama gue Pada saat itu ya Tapi setelah dia mengerti Percayanya itu muncul lagi Dan pada datang Sudah berganti Pelangin lah Lalu Kalau dibilang tadi Soalnya nyesel Itu gue bilang enggak Karena Ini Ini cuman content Tapi orang enggak Melihat itu Orang melihat Lu Kalau Maksudnya Kalau sampai 2 Iya Maksudnya Kalau sampai 2-3 kali Dengan Pola yang serupa Mungkin Lu siap nih Dengan keadaan Lu sekarang Oh hujat aja Lagi gue Nadanya Lu siap tuh Misalnya lu Nemu kalimat Baru Atau kata baru Yang berpotensi Menjadi polemik Gue siap sih Karena itu prinsip gue Gue gas aja terus Prinsip gue adalah Apapun yang gue mau lakukan Selama itu Menyenangkan Untuk diri gue Dan tidak merugikan Orang lain Lu jalanin Gue jalanin Emang gue mau bikin Anjain merugikan Siapa? Ya waktu itu kan Kalau gue liat di berita Nah gue mau lurusin juga Nih Gak ada wak Yang terlugikan wak Waktu itu Gue liat di berita Di news juga Kalau memang Ide lu tuh Gue gak tau tuh Lu ngajuin kemana Jadi kayak Komnas Pendongan Betul Itu bukan mengadukan Tapi Gue mengajukan Surat permohonan Menjadi narasumber Si KPAI Atau si Komnas Anak Untuk ngomong Mengenai ini Gimana efeknya Untuk anak Itu bidangnya mereka Tapi di berita Dibilang gue ngaduin Ngelaporin Sampai akhirnya Ada yang bilang Kalau lu ngomong anjay Kekena undang-undang Itu gak ada? Itu gak Jadi si Komnas Pendongan Pak Aris Mandeka Bikin surat rilis Kalau lebih baik Kita meninggalkan Karena kekerasan verbal Untuk anak Itu ada undang-undangnya Tahun 2004 Undang-undang Peri undang-undang Itu sah Disahkan Undang-undang dibuat oleh siapa sih? Segara Untuk siapa sih? Buat keluarga negara Nah Poin itu di highlight Dimasukin Kalau ada loh Undang-undang Kalau untuk kekerasan verbal Untuk anak Itu ada yang ngatur Ya Dikiranya Dia memicunya Jadi dikira orang-orang Lu gara-gara lu ini Anjing banget sih Tapi Wak Tapi Wak Lu tau gak Wak Gua heran Gua tuh siapa sih? Ya kan Gua 2014 Mulai-mulai syuting Tapi Enggak meleduk-meleduk banget Gua jujur FTV Sinetral Film Bahkan gua pernah Beberapa kali Lestripnya apa-apa gitu Terus Muncul gua di Youtube Baru pertama Bahas anjing muncul itu Tapi setelah lu pelajari Pada saat itu Gua nyadar Ternyata ada Peristiwa kejadian Gedung terbakar Ini Wah gua gak mau ngomong Gedung apa ya Jangan nanti Panjang Panjang Ada gedung bahkan Konten gua muncul Konten receh Wak Tapi bisa hide land Sampai satu minggu Ini berita ini Dua hari ilang Baru muncul lagi Di dua minggu kemudian Katanya ada klinis service Yang nyimpen uang Satu juta atau apa Bener-bener Gak artilah gua muncul Wah terus dibalikin Nah gua berpikir nih Ini berita sobis Bisa tembus sampe news Bisa bertahan lebih dari satu minggu Dan ada Isu Gede banget nih Tiba-tiba ilang Trending topik Bukan gua loh Eh bukan Gedung kebakar loh Tapi Lutfi anjay Selama satu minggu Gua pun sampe berpikir Duh Ini ada momen Tapi boleh jujur kan gua Itu bukan prestasi yang membanggakan sih Sebenernya Emang gua an prestasi Gua enggak ngaku itu prestasi kok Tapi Oh lu enggak ngerasa sebagai achievement gitu enggak Enggak Karena gini Menurut gua ya Viral need Sensasi Viral need Prestasi Viral need Kontroversi Prinsip viral Menurut gua nih Setelah gua pelajari Ketika lu mau melakukan hal yang viral Lu harus pegang 3 aspek Yang pertama Prestasi Yang kedua Sensasi Yang ketiga Kontroversi Ketika ketiga ini lu pegang 2 Udah pasti viral Contoh At least 2 ya At least 2 Tapi kalau 1 enggak akan Prestasi doang Eh prestasi doang Viral enggak? Enggak sih Prestasi dan sensasi Viral enggak? Viral Sensasi dan kontroversi Viral enggak? Viral Sensasi dan kontroversi Nah lu 2 itu tuh Viral kan? Viral Itulah terjadi Jadi itu bukan prestasi Itu viral Dengan cara sensasi Dan kontroversi Itu resepnya bro Kalau lu pengen bikin viral nih Kayaknya lu pegang 2 aspek itu Lu coba lakukan itu Pasti dapat Viral prestasi Kita masih memilih sih Bi ya Kalau bisa ya Kontroversi sih Viral dan dengan prestasi doang Kemungkinan kecil Kemungkinan kecil Kemungkinan kecil Harus ada kontroversi Harus ada kontroversi Atau sensasi Sensasi kan bisa positif dan negatif Coba lu bikin prestasi Tapi dengan sensasi yang positif Atau yang negatif Pasti Tapi menarik sih Bi Maksudnya ini kan hampir seluruh Indonesia Di kantor kita aja 2-3 orang Report dia juga Sampai Sampai Dampaknya juga lu Merasakan orang salah satu orang terdekat lu harus cabut Tapi balik lagi lu berkali-kali bilang Gua gak nyesel kok Jadi kalau ada kesempatan lu bikin viral dengan pola seperti itu lagi Lu mau berbuat seperti itu lagi Oke Nyesel sih enggak Tapi semua pasti ada pelajaran dan hikmah Ada pembelajaran Bener dong Karena manusia yang bermanfaat Kalau kita lihat dia bisa belajar dari pengalaman masa lalu Untuk memperbaiki keadaan yang di depan Hari lampau harus lebih Hari esok harus lebih baik daripada hari lampau Kalau kemarin carain gua Lu kemarin gue ngomongnya tadi Hah? Masa sih? Iya iya Semirut tadi Lu lagi keseringan ngobrol sama dia kayaknya Abang-abangan gue Udah ulang tahun Udah ulang tahun ya Gue kemarin pas ulang tahun salah posting Fotonya si Adit yang mau posting Nah Jadi mungkin gue juga akan membuat suatu hal yang kayak tadi bahas mengenai Hanja Bahas yang lain ya Tapi dengan pembelajaran yang lebih bagus lagi pengumasannya Mungkin gue harus belajar dari kiblatnya Mbak Nana Saat kita menanyakan sesuatu hal ke Narasumber Itu bagus banget Gue harus belajar Cara pengemasannya juga lebih bagus Dan cara mewawancarai gue kepada Narasumber juga gue harus banyak lebih belajar lagi Itu poinnya sih Tapi lu Kalau ada yang bilang dikategorikan lu sebagai celebrity Ah dia banyak kontroversinya doang tuh bang Presesinya kurang sih Atau lu ya liat aja nanti Atau lu terima dengan Prestasi tuh ngapain harus dibanggain sih Nah bangga doang kan Prestasi itu biar mereka yang menikmati Bagi gue Hal layak nih Hal layak yang menilai Gue gak bisa nilai prestasi gue Iya makanya mungkin Belum tentu karena gue menilai Sorry ya Gue pernah mewakili elemen Jawa Tengah di usia paling muda se-Indonesia selama 10 tahun Dan gue usia 18 tahun juara 1 di Jawa Tengah menjadi perwakilan grafinalis 10 tahun sebelumnya gak ada Gue pertama Oh Bi ada juga Bi ternyata Gue bilang itu prestasi Tapi belum tentu di mata kalian itu prestasi kan Makanya gue gak bangga gitu Biasa aja Dari Solo Bi? Semarang Oh Semarang? 10 tahun 1 dekade elemen Gue gak apa-apa ya sebut Gak apa-apa Elemen of the year Buat orang-orang cowok pasti tau lah Pada saat happeningnya elemen of the year Gue usia 18 tahun badan gue jadi kadar fat gue cuma 12% Gue mewakili Jawa Tengah Masuk grafinal Prestasi? Gue bilang Mungkin ya Tapi buat kalian gak Dan hal lain-hal lain Gue pernah main film Gue bilang itu prestasi buat gue Belum tentu buat kalian Apa sih filmnya? Apa sih filmnya? Apa sih filmnya? 2014 Pertama kali gue masuk entertainment Gue dapat film Oke 25 scene dari 50 scene Termasuk banyak Buat gue itu prestasi Tapi buat kalian juga mungkin bukan prestasi Atau apalagi Gue pernah DJ Nah gue nge-DJ Buat gue itu Mungkin bukan prestasi Buat kalian mungkin prestasi Gue bikin lagu Anjay Anjay Yani Atau Anjay Lati Bentar lagi Anjay Lati Tanggal 17 Oh udah lagi Belum tentu itu buat kalian prestasi kan? Sama kayak Mas Atau mungkin kayak Code Insul Legend Belum tentu apa yang dia lakukan Mendapatkan Pio Lapunya itu Bagi dia prestasi Tapi mungkin bagi lo prestasi Ya itulah Biar orang yang menilai prestasi Dia pangkai-perangkai kata juga nih Gue liat-liat sih Dutek-tek Tapi kalau main catur Bodifat 20% Gue pengen tau tuh gimana caranya Karena gue harus ngulangin Ngelangin Bukas Oke Tanya yang lain Oke Oke Nggak berhenti sampai disitu Kemarin yang soal akun DPR gimana tuh? Wah Ada lagi Bih Itu di-play setting lagi Banyak nih Di-play setting lagi Itu wak Sebenernya Aku di Instagram DPR ya Terus ya Kok jadi ke fitness? Kok si tau? Dia emang mulai foto-nya buka-buka juga Oh Normal kan? Nah Dia buy sih sebenernya Oh my god No Anak gue udah tiga Tapi emang Ini dia Kacanya Jadi gitu Coba yang DPR dulu Oke Jadi yang DPR Kayaknya semua apa yang gue lakukan itu Itu orang nangkapnya sepotong-sepotong Itu gue buktikan Gue sengaja bikin feed itu banyak Yang awal gue bilang gini Di Instagram nih? Di Story Oh di Story Kan karena Story kan Fabnya cuma segini ya Mungkin nunggu nulis panjang lebar Ada berapa-apa Tapi diambil di depan Gue bilang Kalo sampe nanti Eh Eh Gue liat aja ya Tak pun salah ya Ngeri lagi nanti Gari tenang kita Full kok ini Jadi Tapi Ada ga lo Lo lagi jalan Pergi makan kemana? Gak ada Lagi lo bang ya Gak ada ya Nah nanti kita bahas lagi Nah gue bilang gini Kan ada nih Viral aja kan Report masalah akun Instagram DPR Di TikTok aplikasi Gue ambil itu Gue masukin ke Instagram Sorry gue Gue tulis Add DPR Saya siap bantuin Cara-caranya Kalo akun kena report DM aja ya Min Respect After this Gue bilang gini Kalo akunnya Instagramnya di report Kita makin gak tau kerjanya apa Orang akun yang gak di report aja Kita gak tau Apa kerjanya selama ini loh Ya Kita kawal apa kerjanya Melalui platform social media Kita kawal bersama kinerjanya bapak ibu Yang terhormat itu Kalo kinerjanya buruk Kita ingatkan Makin gak kedeteksi kerjanya Apa kalo akun social medianya hilang Bener gak? Betul Nah Saya sendiri tidak setuju Atas keputusannya yang terjadi saat ini Gue pribadi gak setuju Omnibus nih Yes Tapi bagaimana kita bisa ikut komplain Lewat social media resmi Kalo akunnya aja yang hilang Bukannya itu salah satu cara kita Untuk bisa komplain Melalui platform social medianya Kalo komplain kita lewat akun tersebut Tidak ditanggapi Maka kinerja admin social medianya Yang harus ditingkatkan Supaya pesan-pesan kita disampaikan Ke bapak ibu yang terhormat Semoga berita-berita beredar tadi Yang bilang kalo saya pro terhadap DPR Itu mau bacain Saya sorry gue yang sebelumnya Kita komplain Kita beri saran Kita kritik Kita pantau Kinerjanya kita pantau Melihat social media platform resminya Makin banyak akses untuk kita menyampaikan Semakin banyak peluang Untuk didengar bapak ibu disana Betul Artinya apa? Kalo lu repot instagram media Itu bukan salah satu solusi untuk Aspirasi kita makin Diterima Didengar Karena itu akun resmi kan Tapi yang terjadi lu disana Enggak perlu pakai Nah itu Jadi buktinya Mungkin masyarakat itu lebih seneng Kalo beritanya dipotong Terus dipelintir Ya itulah Tadi gue bilang Viralnya Gue viral lagi tuh Masa DPR Gara-gara Sensasi dan kontroversi Kalian lagi Gitu Berarti lu bisa tuh ya Jari sensasi sama kontroversi Dia jago tuh kok Kita harus belajar dari dunia mungkin Hahaha Tapi ya pasti ada efeknya Efeknya kalo Efeknya kalo lu gak kuat di ujian Di social media Kehidupan nyata lu akan tergantung Banyak contohnya kok Apa coba yang lu paling Gini gue gak tenang sih nih Oke Gue sih jujur Gak ada efeknya Karena gue Thanks to God Tadi katanya ada efeknya Gak gak Banyak orang Banyak orang ya Banyak orang Tapi bukan untuk gue Gue jujur aja Gue nantang nih gue Gak kenapa-kenapa nih Oke gue bilang Gue thanks to God banget Kalo Gue dikasih mental yang luar biasa sama Tuhan Sama Allah ya Gue beri kasih Kekuatan Dalam menghadapi ini Bahwa social media Social media Kedupan nyata Di setiap gue tidur Gue selalu bilang sama diri gue Oke gue harus tidur Gue harus sisrat Gue harus sayangin badanku Dan ketika bangun Gue bilang sama diri gue Lutfi Apakah kamu sudah siap Menjalani hari ini Dengan ujatan yang akan datang Bisa lah It's simple Tapi banyak orang gak siap lah Yang akhirnya nanti Contoh ya Banyak artis korea yang dibully K-pop Atau apa yang dibully Meninggal Menurut diri Banyak artis Bollywood Dibully Menurut diri Alhamdulillah gue ngerawat Berarti lo sama sekali Tak terganggu Tak terganggu Tapi sempet terganggu Gara-gara apa? Hati gue sempet hilang Nah Cewek Nah itu ceritain dong Laki-laki sebringas apapun Punya titik lemah Apa tuh? Hati Tapi kan banyak Apa tuh? Setak lain Gak ada gue Hati Mungkin dari Dari cerita yang tadi Ada kehilangan juga Ada efeknya juga Mungkin Efeknya kehilangan itu Yang gue sempet ngerasa Gak kuat sih itu Black woman Black woman Gimana? Tolong diceritain dulu Tolong diceritain Apa yang kehilangan? Siapa? Siapa? Special person ini siapa? Wah ini gue kayak anak tongkrongan Gak apa-apa Dibilang gue gak anak tongkrongan Gue tuh anak tongkrongan Gitu Jadi gini nih Semua orang mungkin udah tau lah Mantan gue siapa Ya kan Tapi dia gak tau Tau kan? Gue tau Anaknya pernah angdup di Bener kan? Tuh Ih sudah liat anaknya Yes Gue menjalin hubungan Dengan dia selama 4 tahun Bahkan sudah Ketunangan Kok lu tau sih? Ya kan lu itu bilang tadi Eh di berita kayaknya Belum ada ya? Lu bilang tadi Ada sih di berita ada Ada Jadi Emang dua-dua Gue menjalin hubungan sama dia Udah Lu umur berapa sih? 26 sekarang Pasar lagi umur 6 Si muda Si muda Si muda udah santai Sudah bentar lagi Pas umur 30 udah tua Lu kan gitu nanti Gak kalah Masih banyak ikan di laut Betul 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 dong Jadi Jadi gue udah menjalin hubungan selama 4 tahun 3 bulan Pada saat gue 2018 Gue sebagai laki-laki Serius dengan wanita Apa yang harus kita lakukan adalah Bilang Ya Kalau gue serius sama lu Dan gue Membuat satu simbol yang kita lakukan Yaitu adalah Memberikan cincin Act personal sama dia Tapi cincin ini gue bilang bukan gift ya Kita meyakini berdua bukan gift Maukah kamu menjalin hubungan seluruh sana Kedepan Dan dia bilang yes So what do you think dia bilang Dia bilang yes Ya dia mau komit juga berarti Yes Gue mau komit dia mau komit berarti ada sebuah Komitmen Ikatan Ya Walaupun belum resmi ya Ya Tapi personal part sudah Di 2022 Kita pengen membawa 2020 2020 Enggak 2022 Oh 2022 Gue pengen bawa hal komitmen ini ke keluarga kita masing-masing Oke Paham sampai sini Ya Tapi di 2020 Gue dipertemukan dengan keadaan Anjay Yang dihujat 150 juta orang Ini gue ditinggalkan Gara-gara itu? Ya makanya You don't know No reason soalnya Soalnya saya bangga kok ya Kalau gue Calon suaminya viral Kan juga Kan juga Belum tentu Ya Gitu lah Nah kalau ampe lo Kehilangan orang yang lo cintai Apakah lo masih bisa bilang Gue gak menyesal melakukan itu Kalau misalnya nih Dia bilang Kamu tau gak kenapa aku Gara-gara kamu itu Oke Berarti dia bukan codoh gue Oke Kalah tuh kok Kamu main kata-kata Kalo dia kalah Udah Kalau dia dalam hidup Bilang ini Masalah anjay itu buat dia Tidak mau menjalani hubungan Ya Allah Bapak sudah punya anak Ya kan Permasalahan perubahan menitkan rumah tangga Lebih berat gak daripada masalah begini dong Itu tuh Ya Jawabannya di video Tapi mungkin dia mengalami hal psikis juga Si mantannya mungkin Oh kena hujat juga Mungkin Kita gak tau Wah cu Efeknya Karena kan Tidak semua orang bermental kuat Kayak lo mungkin Gak semua orang punya mental kuat sama dia Nama seperti gue Mungkin dia gak kuat Dia mengikuti arus yang Merat banget Ya kan mungkin ya Dan berarti 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 Bukan Mungkin dia bukan Wanita yang tepat untuk gue Dan gue bukan laki-laki yang tepat untuk dia Di saat kita menjalin Pernikahan yang sudah ada Komplitmen negara dan agama Wah 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 yang namanya pasangan itu Pasangannya mau jatuh kayak apapun Mau jungkel balik Mau maaf-maaf nih Kecemplung di sumur Seorang pasangan itu akan hadir di belakang dia Itu wah Gue berharap pasangan gue sebelumnya Dan itu gue berusaha melakukan hal itu selama kemarin 4 tahun Berapa kali aja dia jatuh Dia ada masalah apa Yang gue lakukan adalah Aku di belakangmu Anjiii Kamu butuh bantuan Let's go Kamu mau kesana Ayo Kamu ambil kebetulan itu Ayo Gue sudah memposisikan itu Tapi di saat gue jatuh untuk pertama kalinya Dia dan lingkungannya pergi menggunakan Mungkin bukan jatuh kali Mungkin karena lu lebih viral daripada dia Jadi dia kerasa menutupi Enggalah Enggalah Wak Dia lahir udah jadi anak artis Lu nangis gak? Diputusin Of course yes Gue udah bangun tuh Dari kasur berapa hari tuh Wah enggak enggak gitu Oh enggak Cuma gue ngerasa sempet pas Mau tidur atau mau tidur Gue nyesep Aduh kok pikiran dia Makanya gue sugi sendiri Gue harus sayang sama Tunggu Minum minuman keras enggak tuh? Arjing Enggak Enggak Dia boleh telfon cewek lain enggak? Eh kamu gimana? Enggak Oh enggak Enggak ada Oh enggak ada Tapi setelah gue satu Momen ketemu dengan dia Yang tadi kan gue selama satu bulan Enggak laulah ya Ya Dia enggak nemuin gue Mutusin secara langsung Akhirnya gue menemukan pertemuan singkat Wah ini dia ini Yang belum diungkap Pertemuan singkat Yang bikin singkat tuh dia? Eee Gue gak bisa menjelasin secara detail Bahwa menjaga 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 lah Pertemuan singkat itu Apa tuh? Pokoknya intinya pertemuan singkat Yang akhirnya Gue Mendapatkan kata putus dari dia Mendapatkan kata Membatalkan tunangan kita Yang kita pernah Jalankan Jalankan Secara personal Niat kita tahun 2022 Kita batalkan secara langsung Dia dibatalkan Dan gue melihat Ternyata dia sudah membuka Hati untuk pertemuan Wow Oh my god Emang Emang Mereka tuh begitu Kacau Kacau Kuler Licin Snake Makanya gue bilang Pertemuan singkat Terus makin Makin ditunjukkan Sama Adres Berarti memang Sudah saatnya Sudah saatnya Ini udah gue kasih lihat nih Mungkin ya Ini versi gue Dia bilang Kan gue lihat Oh You know Mereka Gip curhat jadinya Mereka tuh sosok 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 Mergokhin Atau Sixth Sense Ya terserah bahasa lu Pokoknya intinya gue melihat Jadi gimana tuh Bi Melihat Dukun berarti juga Mereka tuh drone Mereka tuh drone Gue gak punya Sixth Sense ya Oh Lo banyak mata-mata di luar Enggak sih Kalo ngelihat Dengan mata kepala gue kok Oh Berarti dia ada satu momen Di mall Zet Zet Hati lu hancur Jujur Saat itu Tapi karena dia sudah ngomong Batalin dan putusin Ya ngapain kita harus hancur Mungkin Tapi kalo dia mungkin Ngomongnya sebelum Sebelum kejadian itu Dia mau batalin Gue nemuin itu Ya mungkin Hancur gue Mungkin ya Gue akan berfikir Ini laki Aduh Ini laki Orang lama atau orang baru Gitu 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 Udah 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 Setelah kejadian itu Itu berapa lama Kejadian itu Satu bulan Setelah gue putus Udah Dari sekarang Udah berapa bulan yang lu Berapa tahun yang lu Tanggal 3 kemarin Baru Baru Sangat segar bro Kok tanggal 3? Oh, iya Buset Berarti pas kita ketemu tadi Itu belum lama Itu ya? Tiga hari sebelum itu Karena tanggal 13 Berarti udah 10 hari 10 hari Sehari udah ketemu 3-4 Jewek Kalo lu tuh koh Pasti Menutupi luka lu Sudah berusaha ya Berusaha untuk Berusaha Maksimal memperjuangkan lagi maksimal tapi ya udah ada ditutup mereka tuh emang kelihatannya setia, loyang tapi emang anjing tuh semua tanggo, anaconda tuh padahal tuh python tuh itu kalo dia nonton kira-kira mau ngomong apa lho? misalnya kalo dia ngomong harus lho, ini tim-timnya harus nonton eh lo ular jangan, jangan, jangan semoga lo menemukan laki-laki yang mencintai lo menyayangi lo akan kekurangan lo karena kelebihan lo karena buat dua, cinta senjati itu adalah ketika kita bisa menerima kekurangan dan menghargai perbedaan dari kekurangan itu kelebihannya gak usah dipikirin kalo lo cuma nyayangi seseorang atau mencintai seseorang karena kelebihannya ketika lo tau kekurangan itu lo akan kekurangan tuh, lo dengerin kok enjay gue menyimak sih dari tajemen enjay enjay thanks for learning about story Osno wuih thank you tisu tisu bi, mungkin koreanis udah kan ditutup gitu ada lagi gak? ada lagi gak? ada lagi gak dari lo yang pengen ini harus gue keluarin nih pokoknya intinya kesimpulannya dia tidak menyesal yaa gue tertarik tuh buat menanyakan hal itu dia tidak menyesal terus juga side efeknya tapi gue belajar ya side efeknya ada kehilangan orang tercinta pun dia jadi bilangnya itu bukan jodoh loh jadi jangan terlalu dipikirin gitu terus ada beberapa orang yang kemarin lo kayak ketemu yang Lex itu kata-kata pertama yang keluar di mulut dia apa tuh walaupun kalian emang udah temenan ya apa gitu entah di wacap, entah di apa LUTFI! gue masih ngerti di vlognya ya kan gitu kan LUTFI! kenapa lu? dan gue jawabnya eh bang apa kabar bang? ngobrol gitu ini kontennya Densune ya? ya curhat keren tuh viewsnya banyak banget ada lagi gak V? lo yang mau ditanya? aman kalo dari LUTFI dia aja udah mengeluarkan semua si hatinya tapi intinya satu pelajaran yang kita bisa ambil semuanya bro apa tuh? lu boleh berbeda pendapat lu boleh berbeda pendapat dengan siapapun pendapat lu beda dengan temen lu sahabat lu, keluarga lu lu boleh tidak suka, lu boleh dislike sama siapapun tapi jangan dislike bro ya aku pikir susah tuh dan gue itu bawa dan gue terapkan kepada Yonglek pada saat ketemu kemarin Yonglek tidak suka dengan gue pendapat gue dia tidak suka dengan konten gue dislike boleh, tapi jangan dislike itu gue bawain semua pelajaran buat apa sih kita dislike? bang kalo diliat di dompet kita tuh KTPnya apa itu sama? Republik of Indonesia sama bro kecuali Republik Indonesia yang satunya republik mana nah itu rusan lu dah itu boleh tuh ya bukan boleh itu rusan lu tapi kalo kita sama-sama Indonesia KTP ingat ga sih kita ada momen kita bersatu ketika apa? apa tuh? musibah musibah kayak tsunami kita jadi saling membantu apa lagi? perang disaat lu ngerasa kita bisa bersama oh ini saudara gue apa lagi tuh? oh lagi nonton bola tuh? kita dukung tim last kita dukung tim last kita semua jadi satu kan saudara kenapa kita harus pecah sih? cuma gara-gara konten kayak gini kok bisa ngomong? apa harus berantem? kalo mau berantem ada caranya we have sport MMA we have atau apa kan ada rulesnya ada rulesnya kan? dan asal lu tau berantem itu di jalan pukul-pukulan kayak gini itu tujuannya cuma emosi sesaat dan setelah itu lu pasti ada apa yang salah lu ada ga bi kata-kata buat ya mungkin dari sekarang gua ga bakal bilang anjay ke anak gua kenapa? emang lu bilang gitu? agak lah kenapa lu ga ngomong ke anak gua? karena artinya anjim kan sebenernya sekarang udah baru lagi bukan anjim berarti lu mendukung dong yang dia lakukan gua sih gapapa gua ga pake kata-kata kasar aja buat anak kecil buat anak gua tujuannya ngakrapin tujuannya untuk ngakrapin nih kita udah kenal nih wah anjay lu bro gitu tapi jadi akrap nih kita jadi akrapnya it's okay kan? gua pribadi emang ga pernah pake anjay sih jadi agak susah juga tapi kalo bahasa apapun gua tujuannya untuk ngakrapin oke tapi kalo anak kecil harus dibangin anjim anjay kan? emang ada tuju? ada kan? sekarang udah berevolusi kok anak kecil boleh kita ke anak kecil anjing boleh tapi nah ini namanya anjing pudel ini anjing shih tsu itu tepat gua aja ke anak gua ga anjing, dogi ya udah oke hehehe ga boleh kayak gitu ya paling gitu sih ya ini lu bintang tamu pertama yang cukup berpotensi menuai kontroversi nih di kita nih tapi gua tertarik sama Pian karena kita harus explore juga cari bintang tamu yang memang kita tertantang nih buat gali lebih dalam karena semua circle kita biasa rata-rata nih mas bimbing slang udah pernah kita undang rapper tuan 13 kakak slang gitu temen-temen jakmania itu kan masih circle kita harusnya sama nih nah ini kan lu dari wah kenapa bisa dia nih berarti kita udah jadi media banget harusnya jadi media gimana sih ya ya kasih gua lu udah follow belum instagramnya ya tapi kadang lu suka hilang jangan jangan kadang-kadang kata-kata paling menyelekit apa di komen lu ya wah ini kata-katanya parah sih eh iya tuh lu komen bacain semua parah parah dia mencetak record view instastory nih berapa? sejuta 1.200.000 udah kayak candle channel kalo nubur-nubur insidenya 150 juta tapi orang yang mau ngeliat follow ga di follow banget jadi dia mau ngeliat iya kan ga di follow maksudnya ga di follow orang-orang ga follow dia cuma ngusin story aja cuma ngusin story tapi sih kalo dari gue sih tetep kalo misalnya di posisi lu tuh gue ga ngelakuin sih itu fig gue ngelakuin untuk? untuk bikin konten itu kalo gue tapi tindak tanduk lu itu rusak lu cuma kalo misalnya gue di posisi lu bikin konten itu gue sih ga sih kayaknya ngambil pusing sih gue sebenernya dan gue ga harus juga sih karena gue hanya meliat peluang itu kemarin mungkin ya ada satu orang yang berani karena belum ada yang bahas nyatanya bahasa tongrongan bahasa sling kemari kemari kemana kok ga ada yang bahas sih padahal ini menarik loh punya potensi loh gue meliat celah itu dan akhirnya jadi tapi banyak lagi itu bi udah ga usah iya lu panjang panjangin aja iya lu panjangin aja iya lu mau balik iya lu mau balik udah gitu aja ya lu kata kata pastikan lu mungkin ada followers yang mungkin nih mau jadi lu gue mau kayak bang Luchvi nih bikin viral di sosmed sebenernya kan itu kalo bukan expertise bisa disalahgunakan juga tuh bi jadi lu punya pesen apa nih buat buat fans lu atau followers lu yang buat haters gue juga buat haters gue juga deh haters jadi gini ketika lu pengen melakukan suatu hal di dunia digital atau sosial media ada 3 prinsip yang lu bisa lakuin untuk menjadi viral viral net prestasi, viral net sensasi, viral net kontroversi lu pegang 2 diantara itu lu insya Allah formulanya pasti dapet viral dan ketika lu melakukan suatu hal di sosial media tolong bedakan diri lu di sosial media dan hidupnya jangan lu camur aduk kita lu camur aduk stres dan gua menemukan formula itu adalah ketika gua di sosial media mau disukai banyak orang mau dihujat banyak orang gua taruh di transisi titik abu-abu dan gua kehidupan nyata lepas dari itu mungkin banyak orang bilang wah lu dihujat stres gak ya? tapi juga banyak ya wah lu disanjung banyak orang di sosial media stres gak lu? stres wak kenapa? lu disanjung di kehidupan nyata lu harus jaga terus biar gua disanjung suatu saat lu gak disanjung di kehidupan nyata lu terus stres jangan lu camur adukan tapi kalo di sosial media di apa adanya kan bisa juga ya bisa juga jadi gak perlu pusing mikirin betul gak perlu jadi ada 2 versi lu mau apa adanya di sosial media di kehidupan nyata lu apa adanya atau lu mau buat tidak apa adanya di sosial media seserah lu dah yang penting kalo ini positif atau negatif lu taruh di garis tengah untuk transisi kehidupan nyata lu supaya lu gak kebetulan itu oke jangan takut melakukan suatu hal yang kalo lu anggap itu benar jangan takut lu anggap itu melakukan suatu hal kalo itu buat lu senang go ahead yang penting jangan melanggar hukum lu karokemu lu tuh yang lu senang lu melanggar hukum gak tuh engga kan walaupun ada yang baris masuk waitersnya waitersnya lu percaya gak not me not me kontes-kontesnya yang ini gak 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 never been done tapi setuju gak kalo kita sama sama nyerukan kalo itu setuju 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 kalo itu gue setuju kalo dia narkoba ya kan kalo kameramen gue dia dia drug dealer nih itu aja bersama Lutfi Ajay dan Riko Lubis Peace out gue sih gimana gue bisa bisa ya 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 Terima kasih.